Keistimewaan dari sapi ini adalah dia lebih tahan terhadap berbagai macam penyakit atau daya tahan tubuhnya sangat baik. Yang kedua, secara produksi susunya sebetulnya tidak berbeda jauh, akan tetapi salah satu keunggulan dari sapi GRC adalah sapi ini. Terima kasih telah menonton! Dan sapi prafam dimanapun teman-teman berada, kembali lagi bersama saya Bayu dari sapi prafam di kesempatan hari ini. Semoga teman-teman semua sehat seperti saya hari ini. Di kesempatan sore hari ini, saya akan membahas tentang jenis sapi apa yang ada di depan saya. Jadi, mungkin teman-teman baru lihat sapi prafam ada warnanya coklat, itu sapinya jenis apa, harganya berapa, terus kelebihannya apa, saya akan cerita teman-teman. Sapi ini, sapi prafam, jenisnya adalah GRC. Jadi, sapi GRC itu berasal dari Perancis. Dari Inggris ke perbatasan dengan Perancis. Dulu sapi ini, di Indonesia jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa orang saja yang punya. Untuk dari ciri-ciri fisiknya, sapi ini tidak terlalu tinggi, mungkin berkisar hanya sekitar 135 cm. Sapi GRC ini, secara produksi susu, sebetulnya sama persis tidak jauh beda dengan sapi jenis Friesen Holstein. Jadi, sapi GRC ini secara produksi tidak akan berbeda jauh, akan tetapi, yang membuat sapi ini istimewa adalah satu jumlahnya di Indonesia cukup tidak terlalu banyak, karena mayoritas sapi prafam di Indonesia itu jenisnya Friesen Holstein. Kalau ini sapi jenis GRC, di mana kita bisa mendapatkan bibit sapi GRC ini? Di Jawa Timur ada salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia, salah satunya PT Greenville Indonesia itu kebanyakan itu sapinya jenisnya GRC. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!